Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwa 7 Perkara Yang Memudahkan Dan Melancarkan Rezeki Rezeki merupakan rahasia dan ketentuan Allah SWT Semua orang tentu mau rezekinya berlimpah Rezeki ini umumnya diartikan banyak orang sebagai uang Namun sejatinya rezeki bukan semata-mata uang Anak Anda adalah rezeki Kesehatan Anda itu rezeki Persahabatan yang baik pun rezeki Dan masih banyak lagi macam rezeki Meski begitu banyak orang tidak menyadarinya Sehingga mereka berusaha memperoleh rezeki Berupa penghasilan yang berlimpah dan berkah Dalam Islam terdapat cara yang dapat membantu seorang Muslim Agar diberi rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Allah SWT Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Dengan menjalankan perintahnya Menjauhi perbuatan maksiat dan haram Serta berbagai hal yang membuat Allah murka Kedua, bertawakal atau berserah diri kepada Allah Dalam segala urusan Baik hal kecil maupun besar Sambil tetap berikhtiar dengan rajin dan tekun Ketiga, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat Minta ampunan kepada Allah dengan tulus dan bersungguh-sungguh Serta memantafkan diri untuk tidak mengulanginya Keempat, menjaga silaturahim Baik dengan keluarga, kerabat maupun sahabat Tanyakan bagaimana keadaan mereka Karena ini adalah pintu rezeki dan keberkahan Kelima, membiasakan lisan Mengucapkan ungkapan-ungkapan rasa syukur kepada Allah Atas nikmat yang tiada habisnya Keenam, bersedekah Karena sedekah sejatinya membawa segala kebaikan Maka, perbanyak sedekah sehingga akan mendapat apa yang kita harapkan Bersedekahlah meski sedikit Ketujuh, menafkahi penuntut ilmu Hal ini sebagaimana yang dikisahkan Anas bin Malik Rodilahu Anhu berikut ini Dia berkata, dulu ada dua orang bersaudara pada masa Rasulullah SAW Salah seorang menuntut ilmu pada majelis Rasulullah sedangkan yang lainnya bekerja Lalu, saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Rasulullah Lantaran ia memberi nafkah kepada saudaranya itu Maka, Nabi bersabda Mudah-mudahan, engkau diberi rezeki dengan sebab dia Hadis riwayat Tirmizi Demikianlah, tujuh perkara yang memudahkan dan melancarkan rezeki Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh